Gambar ini menampilkan sebuah piramida sosial, atau hirarki literal, dengan beberapa orang kaya di bagian atas, dan orang-orang miskin di bagian bawah. Di bagian paling atas sendiri dimahkotai oleh sekantung uang sebagai simbol dari kapitalisme. Kemudian di bagian bawahnya diduduki oleh para memimpin negara dan kerajaan yang bertugas sebagai pemerintah. Lalu dilapis ketiga diisi oleh para rohaniawan yang bertugas memberikan doktrin-doktrin agama kepada para umatnya. Dilapis keempat, diisi oleh pasukan militer yang bersiap membidik siapa saja, yang mengganggu rencana yang sedang dijalankan oleh bagian atas. Setelah itu dilapis nomor dua, ditempati oleh para kaum borjuis, orang-orang kaya, yang menguasai modal. Dan yang terakhir dilapis bagian bawah sendiri, diduduki oleh para pekerja, kaum buruh dan golongan miskin yang hidupnya hanya bekerja, untuk memberikan makan kepada kalangan atas. Gambar tersebut telah mencerminkan apa yang tengah terjadi pada hari ini, di mana terdapat gap kesenjangan sosial yang ekstrim antara si kaya dan si miskin. Kita bisa lihat bagaimana keadaan di Jakarta dari balik gedung-gedung tinggi nan megah itu, terdapat pemukiman kumuh padat penduduk, yang mayoritas dihuni oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Kapitalisme digambarkan seperti piramida, di mana setiap manusia memiliki posisi berdasarkan kelas ekonominya. Golongan bawah menjadi tumbal, untuk mengisi fondasi utama yang menopang piramida agar tidak runtuh. Ketimpangan sosial telah menjadi masalah serius. Perbedaan harta kekayaan antara si kaya dan si miskin tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menyebabkan golongan kaya, memiliki kontrol yang lebih besar atas golongan miskin. Manusia dalam hidupnya tidak terlepas akan kebutuhan yang bermacam-macam. Karena kebutuhan itulah manusia dipaksa untuk bekerja, berwirausaha agar menghasilkan uang, guna memenuhi kebutuhannya. Jika kita melihat langsung pada tiap lapisan masyarakat, dapat kita temukan ada orang miskin dan orang kaya. Dalam hal ini kelas sosial sangat berperan penting, karena pembentukan kelas sosial didasarkan pada kekayaan, kekuasaan dan prestis. Ketiga unsur yang meliputi kekayaan, kekuasaan dan prestis ini, memisahkan orang ke dalam gaya hidup yang berbeda, memberikan mereka peluang hidup yang berbeda, dan memberikan mereka cara yang berbeda untuk melihat diri dari dunia. Namun realitasnya, kelas sosial menjadi patokan orang bersikap. Yang kaya yang punya segalanya, sedangkan yang miskin makin dipersulit dengan birokrasi. Kelas sosial pun menjadi tolok ukur bagaimana seseorang diperlakukan. Semua orang sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pada dasarnya kemiskinan terbagi menjadi dua jenis, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor individu seperti kemalasan, tidak mau belajar, tidak berani mengambil risiko, dan sebagainya. Sementara kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor di luar kendali individu, seperti lahir dari keluarga miskin, tinggal di daerah rawan konflik, atau kebijakan pemerintah yang merugikan. Namun ada juga orang yang lebih memilih gaya hidup sederhana, daripada mengejar kekayaan secara ambisius. Mereka merasa cukup dengan kebahagiaan yang dimiliki dan tidak mau menghabiskan banyak waktu demi mengejar kekayaan. Meskipun tidak semua orang bisa menjadi kaya dan akan selalu ada golongan miskin, bukan berarti ketimpangan sosial yang ekstrim harus dibiarkan. Ketimpangan sosial yang terlalu parah dapat menyebabkan eksploatasi golongan atas terhadap golongan bawah, dan menciptakan kesengsaraan bagi pihak di bawah. Kita harus tahu bahwa tugas pemerintah bukan untuk menghapus kemiskinan, tetapi untuk memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan standar hidup golongan miskin. Misalnya, jika pendapatan golongan miskin sebelumnya 300 ribu rupiah, pemerintah berusaha untuk menaikannya menjadi 500 ribu rupiah per bulan. Bagaimanapun ambisi untuk menghapus kemiskinan secara total, tampaknya tidak mungkin tercapai. Karena kita tetap membutuhkan golongan miskin dalam masyarakat. Maksudnya adalah di mana orang kaya membutuhkan tenaga kerja dari orang miskin, untuk menjalankan bisnisnya. Sementara orang miskin membutuhkan uang dari orang kaya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keduanya saling membutuhkan dalam perannya masing-masing. Namun masalah utamanya bukan kaya atau miskin, tetapi ketimpangan sosial yang semakin melebar dan menciptakan jurang keadilan yang dalam. Oleh karena itu, upaya pemerintah harus difokuskan untuk mempersempit kesenjangan tersebut, bukan menghapus kemiskinan secara total. Ketimpangan sosial telah menjadi masalah serius, yang mengusik perhatian dunia sejak lama. Perbedaan harta kekayaan yang menganggalebar antara si kaya dan si miskin, tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menyebabkan golongan kaya memiliki kontrol yang lebih besar atas golongan miskin. Di mana golongan kaya dapat membuat kebijakan, yang mungkin saja justru semakin menyengsarakan kaum miskin. Penelitian dari Oxfam mengungkap bahwa 1 persen orang terkaya di dunia, menguasai 2 per 3 kekayaan secara global, atau 66 persen dari total kekayaan dunia. Fakta ini menggambarkan betapa besarnya kesenjangan sosial yang ada. Sehingga tidak heran jika banyak negara memiliki ambisi kuat, untuk memberantas kemiskinan demi mempersempit jurang ketimpangan. Namun, ambisi untuk membasmi kemiskinan secara total tampaknya tidak realistis. Dunia justru membutuhkan golongan miskin untuk menjalankan sistemnya sendiri, khususnya dalam sistem kapitalisme, yang dianut mayoritas negara saat ini. Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi, yang didasarkan pada kepemilikan swasta dan persaingan pasar bebas. Sistem ini memungkinkan individu untuk memanfaatkan kesempatan, dan mencapai keberhasilan finansial melalui usaha mereka sendiri, dengan sedikit kontrol dari pemerintah. Kapitalisme digambarkan seperti piramida, di mana setiap manusia memiliki posisi berdasarkan kelas ekonominya, dan golongan bawah menjadi fondasi utama, yang menopang piramida tersebut. Sistem ini membutuhkan satu pihak atau golongan sebagai tumbal, untuk mengisi posisi paling bawah agar piramida tidak runtuh. Pemahaman masyarakat kita akan sistem keuangan, dan perbudakan dalam kapitalisme masih terbatas. Karena sistem ini membutuhkan orang-orang yang tidak memahaminya, agar tetap berada di posisi bawah. Ketika semua orang di bawah mulai berpikir cara naik ke atas, maka piramida akan hancur. Oleh karena itu, akan selalu ada tantangan bagi golongan bawah untuk naik ke atas, baik melalui doktrin media, lingkungan, maupun sistem pendidikan, yang cenderung mematikan pemikiran kritis. Dalam kapitalisme, seorang pengusaha membutuhkan tenaga kerja atau buruh, untuk menjalankan usahanya. Jika tidak ada lagi golongan miskin dan semua manusia hidup sejahtera, maka tidak akan ada lagi yang bersedia menjadi pekerja, karena kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan akan tutup, dan produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari akan terhambat. Inilah alasan mengapa golongan miskin selalu dijaga untuk tetap berada pada posisinya, agar selalu ada manusia yang mau melakukan pekerjaan dengan upah rendah. Jika tidak ada lagi golongan bawah, maka dunia akan berantakan, karena tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem kapitalisme.